Oke, berjumpa lagi dengan saya di malam yang hujan ini Saya akan berbagi sebuah tutorial video seperti biasanya Yaitu cara flashing HP Disini ada HP Advan S5NU Yang mengalami kendala ya seperti yang sudah sering terjadi Yaitu bootloop Itu masalah sering yang terjadi ya, bootloop Oke, langsung aja lah Siapkan dulu bahan-bahannya Tentunya Anda bisa download di Google Banyak situs yang menyediakan Yaitu framework Advan S5NU SP Flash Tool Dan juga driver USB Vcom ya Ataupun MTK Untuk chipset Mediatek HP Kemudian kita extract semuanya Langsung extract saja dalam satu folder Biar gampang untuk mencarinya Oke, sebelumnya minta maaf ya Mudah-mudahan suaranya jelas ya Karena hujan cukup lama disini Sudah hampir seharian Nah, jika sudah di extract semua Langkah selanjutnya yaitu Kita install dulu drivernya ya Begini cara install drivernya Di GDPC Ataupun di My Computer Klik kanan dan pilih manage Oke, hard disk sibuk Jadi agak lama ini Kemudian kita pilih yang Device Manager Dan di komputer kita Di nama komputer kita Di sini Kita klik kanan Dan pilih yang ini Tambahkan ya Kemudian next Install manual Next lagi Dan kita cari Ataupun browser Dimana Driver yang sudah kita extract tadi ya Dimana letak driver yang sudah kita extract tadi Nah, ini dia Kita sesuaikan saja Untuk Windows 10 7 8 Sama saja Oke, tinggal next Next saja Nah, ini sudah terinstall Tandanya disini sudah keluar Kalau Driver sudah terinstall Seperti ini Oke, kemudian langkah selanjutnya Kalau driver sudah terinstall Yaitu Kita buka SP Flash Tool Software yang untuk melakukan flashing Kita buka SP Flash Tool Ini dia Jika sudah terbuka seperti ini Langkah selanjutnya Kita klik yang Scatter Loading Dan kita cari Framework Letak Framework Yang sudah kita extract tadi Nah, ini dia Tipenya seperti ini Kemudian kita masukkan Ataupun open Jika sudah seperti ini Langkah selanjutnya Kita klik yang Tombol download Yang lambang download Kita klik download Nah, jika sudah Sudah klik download Kemudian kita tinggal hubungkan HP-nya ke PC Tapi sebelumnya Kita pastikan dulu HP betul-betul mati Biar mudah Kita coba dulu Baterai-nya Kita pasang lagi Kemudian Kemudian tinggal kita hubungkan Ke komputer Ataupun ke PC Langsung colokkan aja Ke USB-nya Tanpa menekan banyak tombol Langsung colokkan aja Kalau driver benar Langsung terhubung dia Nah, sudah terhubung Jadi langsung otomatis Melakukan Flash Jika sudah seperti ini Langkah selanjutnya Tinggal kita tunggu saja Sampai selesai Sekitar kurang lebih Sekitar 5 menitan 5 menit 6 menit Nggak sampai 10 menit Kayaknya Oke, saya percepat aja Di bagian ini Oke, harap diingat Pastikan juga Baterainya itu Mencukupi Sebelum melakukan Flashing Setidaknya 50% Kurang dari itu pun Kurang dari itu pun Masih bisa Cuma Pastikan biar aman aja Biar tidak HP mati Ketika sedang melakukan Proses flashing Karena bisa Menyebabkan HP Brick Ataupun Mati Total Ketika Gagal flashing Jadi pastikan dulu Baterainya Mencukupi Cukupi Ini sudah mau Selesai Dan oke Sudah berhasil Sudah selesai ya Jika sudah seperti ini Tinggal kita cabut saja HPnya Dan kita hidupkan Biasanya cukup lama Untuk pertama kali hidup Setelah proses flashing Itu biasanya cukup lama Ditunggu saja Oke lah Mungkin cukup Sekian dulu Dari saya Biar tidak kepanjangan Juga videonya Yang penting sudah jelas Secara-caranya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Video ini Jika bermanfaat Silahkan like Comment Dan share Oke Thanks Untuk kalian semua Bye 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 Bye